Hehehe, naik drastis, media Vietnam pun sampai iri dengan kualitas timnas Indonesia, era Sintah Yong Nah, performa impresif yang ditunjukkan timnas Indonesia di bawah arahan Sintah Yong sukses membuat sejumlah rival iri termasuk Vietnam yang jadi lawan pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang Sejak menangani timnas Indonesia pada 2020 silam, Sintah Yong memang sukses berikan perubahan positif buat skuad Garuda Terah nyar, timnas Indonesia mampu kembali tampil di Piala Asia setelah absen selama lebih dari 16 tahun Tak hanya tampil lagi di Piala Asia, performa tim merah putih pun terbilang sangat melesat, naik dalam 3 tahun terakhir Tercatat dari 43 pertandingan bersama Sintah Yong, timnas Indonesia berhasil meraih 21 kemenangan di semua ajang Timnas Indonesia bahkan melejit di ranking FIFA, dimulai dari ranking 173 pada awal kepelatihan Sintah Yong hingga kini naik 31 peringkat keurutan 142 Nah, dengan penampilan apik timnas Indonesia era Sintah Yong tersebut, banyak negara rival yang merasa iri atas pencapaian Asnawi Mangkualam CS dan kawan-kawan Salah satunya dari Vietnam, melansir dari Soha VN, disebutkan bahwa timnas Indonesia saat ini sudah berkembang dan jauh lebih kuat Kekuatan timnas Indonesia bahkan bisa dua kali lebih menakutkan jika mereka bertanding di markas sendiri Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan timnas Vietnam, dimana posisi pelatih trausir saat ini justru sedang berada di ujung tanduk dan berpotensi dipecat Selama ini, sepak bola Indonesia terkenal dengan semangat bersaing yang kuat dan sengit Apalagi setiap bermain di kandang sendiri, mereka bisa lebih lapar dari sebelumnya dan menciptakan momen yang sangat menakutkan bagi lawannya Sebaliknya, pelatih trausir harus menanggung banyak kritikan bahkan sudah ditinggal beberapa fans Tulis Soha VN